Halo, Assalamualaikum sahabat TV Handcraft Kali ini kita akan berbagi tutorial video bros seperti ini Jadi kita mau share caranya bikin bros Menggunakan banyak cam dan pipa besi seperti ini Oke, bahan-bahan yang kita butuhkan Ada bunga, cam 2 buah, bunga clay 1 buah Terus peniti sarangan Jadi peniti sarangan tuh kayak gini Di belakangnya ada capitnya 4 Terus kawat monel 0,3 sepanjang Ini panjangnya 1,5 meter Bunga clay ukuran kecil sekitar 8 mm 1 cm Satu buah Pipa besi seperti ini Jadi dalamnya tuh berlubang ya Ada Miyuki glass pit 3 buah Kecil banget Seperti ini Kristal ukuran 6 mm Mucer, topi manik Putiara jeruk, aneka daun Kristal trompet seperti ini Kristal trompetnya 2 buah Terus ada kristal tetes 3 buah Ada sarangan Ini tuh peniti sarangan tadi Yang satu paket dengan sarangannya Terus sarangannya udah kita tempelin bunga Maaf, daun cam seperti ini ya Di dua sisinya Di kanan dan di kiri Kita tempelnya menggunakan lem F6000 ini Ini lemnya kuat banget Jadi dilem dulu Setelah sekitar 3 jam Sampai rekat Alat yang kita pakai ada Tang set andalan kita Yang paling nyaman dan terawet Tang lesnas Oke, langsung aja Langkah pertama yang harus kita lakukan Oke, langkah pertama Kita masukin dulu Kawatnya Sisakan Sekitar 1 cm Lalu kita masukkan ke lubang yang di sampingnya Lalu masukkan kembali Ujung kawatnya Ke lubang yang pertama tadi Untuk mengikat Jadi sebelum mulai rangkaian Kita pasang kawatnya kencang dulu Baru kita pasang bunganya Daun dan manik-manik lainnya Setelah bunga yang besar Kita pasang bunga yang kecil Jadi rangkaiannya itu Kawatnya naik ke depan Naik ke belakang Seperti itu terus Arahin ke belakang Ke depan Sambil memasang manik-manik Di bagian atas sarangannya ini Kan ini ada lubang-lubang sarangannya Untuk daunnya Ada yang Tidak dipasang pakai lem Kalau yang 4 ini tadi Sudah dilem sebelumnya Sampai kering Baru mulai rangkaiannya Yang dua lainnya Akan kita pasang Sambil memasang manik-manik Ini pakainya cam daun Bahan lengkapnya ada di Instagram, Facebook Shopee, Vivi Handcraft Dengan WA 081-550-77333 Oke setelah terpasang Kayak gini Kita masukin pipanya Jadi pipanya ini lubangnya tembus Oke terus kita susulkan Tambahin manik-manik Mutiara Ditambah lagi Miyuki Glass Beat Ukuran 11.0 Nah cara pasangnya Kita lewatin Manik 11.0 Langsung masuk ke Mutiara Terus kita turun ke bawah Sambil ditarik kawatnya Jadi nanti hasilnya Miyuki-nya terpasang Di bagian atas Kok jadi kayak buah kersen Gini ya Coba kita lihat Ini dia Kelihatan ya Dilewatin Miyuki-nya Langsung masuk kawatnya Tadi ke Mutsin ukuran 8mm Oke setelah seperti ini Kita lanjutkan Rangkaiannya Dengan teknik yang sama Kawatnya ke depan Lalu ke belakang Buat sahabat Vivi Handcraft Yang masih pemula Kita punya paket Paket belajar Untuk pemula Yang bisa dibeli Dan bisa dipraktekan Sendiri di rumah Karena paket belajar ini Mudah dipahami Dan Gratis video tutorial Cara membuat Aksesorisnya Sambil jalan Kadang-kadang Kawatnya suka keriting Kalau punya tang pelurus Bisa sambil diluruskan Atau bisa juga Sambil ditekan Dijepit Menggunakan tang penjepit Di bagian yang keritingnya Sambil dirapikan Jadi Kalau setiap kali Kita pasang manik-manik Pastikan Manik-maniknya itu Berada di bagian atas Dan kawatnya Ada di samping Kanan-kiri Sehingga saat Sudah selesai rangkaian Maniknya tampak rapi Terus kita pasang Kristal trompet Oke Ditambahin daun Seperti ini Kita masukin lagi Selama Bolong-bolong Di peniti sarangannya Ini masih belum penuh Kita masih lanjut Tetap menambahi Manik-manik ya Supaya Kelihatan rapi Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Ini dipelintir ya Dimasukin topi manik Di atas kristal tetesnya Lalu kita Putar-putar Supaya terikat Buat sahabat Vivian Craft Yang pengen video tutorial lainnya Komen aja Di kolom komentar Nanti pas kita lagi Senggang waktu Bisa kita bikinkan Video tutorialnya Oke Kalau udah selesai Rangkaiannya Seperti ini Tinggal kita ikat Di bagian belakangnya Di sela-selanya aja Atau kita pelintir Dua kawat digabungkan Terus dipelintir gini Baru kita potong sisanya Terus kita pasang Peniti sarangannya Yang bercapit empat Kita jepit Capit empatnya ini Menggunakan tang penjepit Jadi hasilnya rapi Kalau pakai peniti sarangan Di depannya Tertata rapi Dan di bagian belakang Juga rapi Oke udah selesai Ini dia hasilnya Cantik ya Unik dan tidak pasaran Terima kasih Semoga bermanfaat Sampai jumpa Di video tutorial berikutnya